Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment Dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Jangan lupa di vlog ya guys Bagi vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Salam cuba untuk para subscriber Big Tulus ofisial Dimanapun kalian berada Alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Mas T lagi Di kesempatan hari ini Edisi ke 25 Desember 2021 Tepatnya di hari perayaan Saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari ini ya Mas T ucapkan Selamat Natal untuk seluruh keluarga besar Pencinta ataupun rekan Ataupun subscriber Big Tulus ofisial Yang mungkin merayakan hari ini ya Terima kasih banyak Hanya itu yang bisa Mas Tulus ucapkan Lama banget ini Gak ada vlog reguler Mas Tulus Gak ada vlog fresh Mas Tulus Yang ada kemarin dari Jogja mulu Ya uploadannya Hari ini bener-bener fresh Betul-betul fresh Video terbaru yang Mas Tulus hadirkan Ya mohon maaf Beberapa hari kemarin Mas Tulus sempet Apa namanya Tidak menayangkan beberapa vlog reguler yang fresh Karena Ini aja hari ini sebetulnya aku paksa guys Gak enak banget rasanya Betul-betul deh Karena vaksin kedua ini Kata kalau aku komunikasi dengan dokternya Kata dokternya memang dosisnya agak tinggi Jadi Memang agak ada efek minimal 3 hari Dan ini hari ketiga ya Mudah-mudahan besok sudah fresh lagi Karena Abis vaksin ketiga Mas Tulus tepar guys Tepar Setepar-teparnya Gak bisa bangun Bahwa Anda cuma tidur Laper terus Tapi tidur Lemes Badannya gak enak Dan Fikirannya itu kemana-mana Ngelayang-layang gitu Bahkan dehidrasi Kemarin Mas Wardi bilang Pulang Pulang bagi nasibok Itu katanya mulut Mas Tulus putih semua Kering Karena dehidrasi Ya karena Ya itu mungkin ya Karena efek Apa sih Kalau kata teman-teman Banyak yang bilang Itu gak apa-apa Kalau biasa aja Yang penting kamu Kalau bisa dibuat istirahat aja Gitu ya Doakan Mas Tulus cepat sehat ya teman-teman Sehat sebetulnya sih Cuman Maksudnya efek Karena vaksin ini mudah-mudahan cepat Segera menyatu dengan badan Dan Jangan sampai lah ngerasain Kayak gini lagi Gak enak banget guys Rasanya kayak orang mau flu Mau sakit flu Tapi gak batuk-batuk Gak flu-flu gitu loh Jadi kayak Kayak ada yang nahan Di badan itu Kayak gak enak banget Bahwanya mau tidur aja Dan ini hari ketiga Mudah-mudahan besok sudah selesai Amin ya Allah Selamat pagi Siang sudah di Jika Malam Untuk para subscriber Di Tulus Oficial Semua tempat terkecuali Salam kelihatan Untuk yang baru pertama Kalian nonton video ini Jangan lupa pencet tombol subscribe Di hidup nonton loncengnya juga Untuk yang sudah sering Balik-balik ke sini Selamat datang Salam Kangen Salam rindu Mungkin kangen sama Tulus ya Beberapa video terbaru Jarang hadir disini ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Untuk yang sudah men-support Dengan tidak men-skip iklan yang pendek Yang panjang Boleh di-support ya Boleh di-skip juga gak apa-apa Dan mungkin Banyak orang yang bertanya-tanya Aduh vlognya Stop disitu aja Bagaimana Mas Tulus Kok gak syuting-syuting lagi Katanya enggak Maksudnya repot Banyak kegiatan juga Karena Kemarin terakhir tanggal 22 Masih nge-job ya teman-teman Jadi Ya gimana Pekerjaannya banyak Dan Kabar gembiranya adalah Meskipun mendadak ya Ada hamba Allah yang Nambahin Jebret langsung Untuk nasi Untuk nasi box Dan Kita langsung bisa bagiin Awalnya Nasi box itu Ditiadakan Karena jumlahnya Tidak mencukupi Awalnya ya Jadi kita tahan Untuk tidak menggelar nasi box Karena jumlahnya Tidak mencukupi Kemudian Berikutnya Masya Allah Montor Berikutnya Karena ada hamba Allah Yang Mas Tulus Misalnya Tetap digelar Butuh dana berapa Untuk mencukupkannya Segini aja Cukup bu Kalau dibikin 340 Dan kemarin Alhamdulillah Ada hamba Allah Seorang wanita luar biasa Yang jebret Langsung kasih Mas Tulus Kalau bisa sedekah Jangan Dijedah-jedah Lanjutkan Katanya Alhamdulillah Meskipun Sebagian yang memang Beliau pesannya adalah Mas Tulus bisa buat Akomodasi sama buat Bakso ya Ternyata setelah kita rinci 370 Plus 170 Paket minum itu Itu Cukupnya Hanya untuk Akomodasi saja Dan Rombongan masak Sudah Masul Jelaskan Gak usah makan Bakso ya Mendingan buat kita Sedekah bareng-bareng Buat bayar mobil Sama Akomodasi kita Beli air minum Dan sebagainya Yowes Gak apa-apa Jadi Kelegaan yang lain Jadi semuanya Ikhlas Tidak makan Tidak makan bakso Setelah itu Jadi Tidak sesuai dengan Amanah Tapi kami Sengaja melarikan Uang yang tadinya Suruh buat beli bakso Kita larikan ke Sedekah Nasi Box Gitu ya teman-teman Terima kasih banyak Yang bales Pokoknya terima kasih banyak Dan hari ini Uang sedekahnya Kembali di 0 rupiah Ataupun Anggaplah 100 ribu rupiah Terakhir Masuk cek Jadi kalau bisa Diterik hanya 50 ribu Nah Teman-teman Yang masih Mau nambahin Silahkan Klik kolom Deskripsi Ada nomor Rekening BRI Silahkan Untuk di transfer Minimal 12 ribu rupiah Satu nasi box Maksimal Terserah kalian Ngomongnya Masih agak ngelantur Karena pikiran Mas Tulus Kayak ngambang Kayak Masih Gimana Rasanya Kayak orang sakit Padahal emang Gak sakit Biasa aja Intinya Terima kasih banyak Yang sudah Nambahin Dan akhirnya Digelar kemarin Nasi box Ya teman-teman Itulah Suka duka kita Kalau jumlahnya Gak cukup Atau jumlahnya kurang Bahkan kami berkorban Untuk Nambahin Sebetulnya Kalau kalian bilang Mas Tulus hidup Dari uang sedekah itu Ya Cuma diketawain Sama mereka Karena Kadang-kadang Nasi ditambahin Cuma kami Diam aja Terus bayar mobil Kami sendiri Kami juga Diam aja Jadi Keleluasaan kami Dan kalau makan Bakso lain sebagainya Mereka saksinya Bayarnya pakai ATM Mas Tulus Bukan pakai ATM BRI Ya jadi tidak menggunakan Dana yang dari Sedekah nasib Nah teman-teman yang mau nambahin Silahkan ditunggu ya Dan Mas Tulus juga mau bilang Terima kasih banyak Kemarin ada kiriman lagi Untuk yang dari Malaysia Sudah Mas Tulus belikan 10 buah Mukena Sorry gak bisa ditarik ya Disini ada 10 buah Kemudian Ada hamba Allah lagi Yang mau kirim 5 buah Mukena Dikirimkan ke alamat Mas Tulus Dari Surabaya Kalau gak salah Tapi belum sampai ya Teman-teman Jadi Mukena yang sudah terkumpul Di Mas Tulus Sudah mencapai 25 Ditambah 5 Terjadi 30 buah Mukena Jadi Sementara waktu Mukenanya tidak Dibutuhkan Membutuhkan Sorry maksudnya Belum membutuhkan Mukena lagi Ya Sementara waktu Belum membutuhkan Mukena lagi Karena Banyak gambar Allah Yang kirim Mukena Kalamatnya Mas Tulus Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Oh iya Informasi lagi Nasibok kita Lu jangan disitu apa deh Gue batuk jadinya Oke Pasti soalnya gue doang Apa namanya Sedekah bumi Akan kita gelar Tanggal berapa deh Kemana deh 29 Tanggal 29 Teman-teman Jadi Yang mau barengan Bikin sedekah Boleh Kita bareng-bareng sedekah Kita buat makanan Kemudian kita bagikan Ke tetangga Boleh Boleh aja Yang penting niatnya adalah Ya Allah Saya niat sedekah bumi Pahalanya saya hadiakan Untuk alam yang ada Di sekitar saya Misalnya gitu aja boleh Mau bareng-bareng Bikin sedekah bumi Tanggal 29 Nah Teman-teman yang masih Ingin membantu Sedekah bumi Masih Mas Tulus Tunggu sampai batas Tanggal 29 Jam 10 pagi Nanti kalau masih Ada lebihannya Bisa Mas Tulus Bagikan ke Rombongan masa Kalau memang ada Lebihannya Teman-teman yang masih Membantu sedekah bumi Silahkan Hubungin Mas Tulus Karena kan kita gelar Tanggal 29 Kalau gak salah Lari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 Kalau masih ada yang mau bantu Masih Mas Tulus Tunggu Kalau mau gelar bareng-bareng Yuk ayo Bareng-bareng Tanggal 29 Kira-kira mungkin Jam 20 Jam 15 sore lah ya Atau jam 3 sore Habis asar ya Habis asar kita akan gelar Nah subscriber yang bisa Merapat ke Kediaman Mas Tulus Tanggal 29 Desember Boleh silahkan Merapat ke sini ya Sedekah bumi Agak repot soalnya Jadi Nasinya itu digelar dulu Nanti baru di packingnya Setelah kita Sama-sama berdoa Setelah kita pasrahkan Kepada Allah SWT Baru Kita bagi kita bungkus Jadi agak ribet Jadi mungkin nanti Setelah rapi Didoakan Kemudian langsung dibungkus Dibagikan Hanya seperti itu ya Dan Yang dibutuhkan Di sedekah bumi itu Ribet sekali Buahnya sekali Dari kolopendem Sampai sayur Sampai sayur-sayuran Buah-buahan Pokoknya yang ada di bumi Semuanya kita sediakan Di situ Buat kita bagikan Bukan buat Buat jin ya Bukan buat Apa saja Dan sebagainya Tapi buat Kita bagikan Rame-rame nanti Sama teman-teman Yang ada di sini Seperti itu Orang baik Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Oke Mas Tulus Pengen langsung lari ke Waktu itu Mungkin teman-teman Ingat Sorry ya 8 menit ya teman-teman Maklum Baru pertama live Jadi banyak yang celotehnya Jadi jangan dibom ya Nah Mungkin teman-teman ingat Mas Tulus Video seminggu yang lalu Beberapa minggu yang lalu Mas Tulus punya pesan Dari Eyang Maung Putih Dimana Untuk khususnya Untuk Tanah Pasundan Jawa Barat khususnya Yang sekitar Wetan Kesini-sini Yang arah Pokoknya yang ada Bau-bau Sundanya Untuk Eyang berpesan Membuat jajaran Yang terbuat dari Ketan Merah Ketan Hitam Dan juga ketan Putih Sebetulnya Detailnya begini Teman-teman ada Yang bertanya ke Mas Tulus Mas Tulus Pesan Eyang Maung Kemarin itu Sebetulnya Ketannya itu Diapain Sebetulnya tidak ada Spesifikasi khusus Eyang gak pesan Cuman Eyang pesannya Cuman dibikin bubur Sebetulnya Pesannya Eyang Maung Putih Itu dibikin bubur Untuk Wujud rasa syukur kita Kepada Allah SWT Minta perlindungan sama Allah Jadi Istilah kata itu Dijadikan tolak balak Kita lah istilahnya begitu Menurut Eyang Maung Putih Loh ya Jadi Dan Beberapa hari belakangan Ternyata memang betul Daerah Jawa Barat Ini luar biasa Bahaya sekali Ketukannya ya teman-teman Tanggerang Banten Katanya Ada Angin topan Gempa bumi Dan lain sebagainya Terus badai Aduh Sebetulnya Mas Tulus Sudah mengingatkan Dari awal Dari minggu yang lalu Untuk Membuat Ataupun mengadakan Yang namanya tadi Bubur ketan merah Ketan putih Ketan Sorry Ketan putih Ketan hitam Soalnya kalau ketan itu Bukan merah tapi hitam ya Ketan merah Ketan hitam itu Dibuat bubur boleh Atau dibuat jajaran Seperti apapun Boleh dibikin rengginang Dibuat apa Yang terpenting adalah Ketan Aku sempat bertanya Eang Kenapa harus ketan Yang agak mengerikan Ketika Eang bilang Ya kan kita lagi Ngeraketin yang Renggang-renggang Itu gitu loh Bahasanya Bahasanya yang lah Menyampaikan adalah Kita merengg Apa Ada beberapa tanah Yang renggang Itu filosofinya adalah Ketan itu kan Memiliki rasa lengket Yang luar biasa lengket Ya teman-teman Jadi Ada lemnya Di cairan Yang setelah Memasak ketan Itu ketan sendiri Memiliki kesan Yang lengket Jadi Simbolisnya adalah Supaya bisa melengketkan Beberapa retak-retakan Yang seharusnya Terbuka Aku sih gak tahu Maksudnya apa Karena Ya Eang mengatakannya Cukup begitu aja Cainya loba Airnya banyak Kemudian Ada kemungkinan Tanah yang bergeser Ada kemungkinan Lagi angin yang berhembus Kemudian Kadar air Yang datang dari atas Itu luar biasa berat Luar biasa banyak Dan Itu berbagai macam hal Yang sudah yang sampaikan Sebelumnya Dan Mas Tulus Sudah sampaikan Minggu lalu Sebelum musibah itu terjadi Mungkin ada yang ingat Silahkan kalau ingat Klik komentar ya Beberapa minggu yang lalu Mas Tulus sudah mengingatkan Untuk membuat ini Yang berpesan Kalau akan ada Bla 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 Hanya Karena kendala Mas Tulus Harus ke Jogja Dan kendala Mas Tulus Sakit Jadi videonya Gak Mas Tulus Buat-buat Dan ternyata Terbukti Apa yang Yang sampaikan Bahwa memang Ada yang namanya Musibah yang terjadi Di beberapa tempat Yang ada di Jawa Barat Termasuk Banten Juga Apa namanya Di Bandung Ada dari Garut Juga ada Dan Hal-hal seperti ini Terjadi sangat-sangat Mengerikan Apalagi yang di mana Itu yang di Mall of Serang Itu loh guys Yang jatuh semua Mas Tulus sih Gak tau detailnya Seperti apa Tapi Mas Tulus Lihat di Tok Tok Itu videonya Waduh Mengerikan banget Orang lagi makan Tiba-tiba Ada bangunan yang jatuh Gara-gara gempa bumi Atau gara-gara badai Gitu Jadi Ada angin Dan hujan Yang bersamaan Tapi kenceng banget Anginnya Sehingga menerbangkan Berbagai benda Yang Dia lewati Gitu loh Dan Mas Tulus Tidak Menjadikan Ini Wacana Kalau Oh gara-gara Gak diadakan Yang namanya Ketan Kemudian jadi Seperti ini Tidak Jadi Teman-teman Ada yang bertanya Mas Tulus Beberapa minggu yang lalu Mas Tulus kan bilang Kita suruh bikin ketan Dan lain sebagainya Cuma Mas Tulus belum membuka Secara detail Ketannya itu apa Ternyata Sudah Terjadi Sebelum Mas Tulus Menyampaikan Detailnya Seperti apa Ya itu Sebetulnya Yang meminta kita Memasak Jenis makanan Tradisional Yang terbuat Dari ketan Wabil khusus adalah Bubur Sebetulnya Bubur ketan putih Bubur ketan merah Aku gak tau Detailnya Karena aku jujur Kalau bubur ketan hitam Aku pernah makan Kalau bubur ketan Aku belum pernah Teman-teman Jadi aku gak tau Dan yang itu Berpesannya itu Dan percaya atau tidak Dari Mas Tulus Berangkat ke Jogja Terakhir Aku ketemu sama Yang maung putih Itu di alun-alun Sampai detik ini Aku belum bisa Bertemu dengan Yang maung putih Aku gak tau kenapa Ada sesuatu kah Atau memang Yang maung putih Sedang ada yang dikerjakan Aku tidak tau Sekali lagi Teman-teman Eyang maung putih Itu hanya Sebutan dari saya Ya Sebutan dari saya Karena bentuknya Seperti macan Dan berwarna putih Masih dari Tanah Pasundan Jadi saya tidak bisa Menyebutkan Nama aslinya Eyang Dan saya tidak Tidak diberikan Kepentingan khusus Menyampaikan Apa yang Ataupun Sebenarnya Sosok eyang itu Seperti apa Kemudian Eyang ini adalah Apa-apa Saya gak bisa Menyampaikan Jadi teman-teman Eyang maung putih Mungkin jaringan juga Pernah mengenal Eyang maung putih Belum tentu Yang maung putih Yang kandak Kenal itu Seperti yang Mas Tulus Kenal Jadi berbeda Nah aku agak Sedikit merasa Sangsi ketika Eyang seminggu terakhir Seminggu terakhir Setelah Mas Tulus pulang Dari Jogja Eyang itu Belum Pernah ngunjungin Mas Tulus lagi Agak deg-degan juga Karena Eyang termasuk Sosok yang Istilah kata Berkompeten Dalam memberikan Wajangan kepada Anak cucunya Khususnya dari Tanah Pasundan Khususnya keturunan Sunda Semuanya Tanah Pajajaran Kalau menurut Ceritanya Eyang sendiri Eyang maung putih Bercerita Kalau Banten itu Sekarang memang Sudah jadi Banten Provinsi sendiri Tapi Banten Termasuk masih Naungan Pajajaran Maksudnya Naungan Sunda Naungan Pasundan Gitu loh teman-teman Jadi Jawa Serang itu Termasuk Jawa-Jawa Sunda Istilah kata begitu Menurut yang Eyang sampaikan Selebihnya Aku juga gak paham Aku gak tahu Kalau ternyata Serang itu Masuk dalam Apa namanya Pasundan Ataupun Jawa Barat Sebelumnya Aku juga gak tahu Tapi intinya Eyang menyampaikannya Seperti itu Jadi yang menyampaikannya Dari Jawa Bagian Wetan Sampai ke Porsi tengahnya itu Bahkan beberapa Daerah Jawa Tengah Juga Eyang sempat sampaikan Kalau masih Bisa ikutan Ya termasuk Brebes Purwokerto Comal Banjarnegara Itu juga masih disarankan Eyang untuk Membuat Jenang Apa tuh Jenang Apa sih Bubur ketan putih Ketan hitam Dan Aku nanya Eyang Emang harus Bubur ketan ya Eyang ya Emang harus dibuat bubur Eyang mengatakannya Tidak Eyang itu ngomongnya Bukan rengginang Temen-temen Apa ya Aku lupa Kalau menurut aku Rengginang Yang digambarkan Eyang itu Rengginang Jadi Ketan yang digrebus Kemudian dijemur Dibuletin Digoreng Kalau menurut Mas Tulus kan Itu rengginang Tapi kalau bahasanya Yang bukan Apa ya Aku lalui Udah seminggu Lebih sih Aku gak ngobrol Ngobrol sama yang lagi Temen-temen Dari Tanah Sunda Boleh mungkin Komentar Orang-orang Sunda Kalau bilang Rengginang itu Apa sih Yang ketan Direbus Dibuletin Terus dijemur Digoreng Jadi kayak kerupuk Ketannya digoreng Itu apa Nah Itu juga bisa Kata Eyang Jadi intinya adalah ketan Intinya dimasak adalah ketan Lalu bagaimana Mas Tulus Cara mensedekahkannya Boleh dibagikan Ke saudara Boleh dikonsumsi sendiri Boleh dikirimkan Ke saudara-saudaranya Atau tetangga Kanan-kirinya Tetapi Kalau pesannya Yang sendiri Kalau boleh Kalau bisa Kalau doyan Dimakan sendiri dulu Sisanya Jadi gini Buat Tidak usah terlalu banyak Tetapi kita juga Mengkonsumsi Terus dibagikan ke tetangga Gitu lah Kita konsumsi Tapi dibagikan ke tetangga Jadi tetangga juga Ngerasain Kita juga ngerasain Filosofinya adalah Aku sempat Aku sempat nanya Kenapa ketan Yang bilangnya itu Ketan itu lem Ibarat kata lem Ketan itu merekatkan semuanya Jadi Yang retak-retak Direkatkan lagi Yang mau roboh-roboh Kena angin Direkatkan lagi Dikuatkan lagi Setidaknya seperti itu Salahnya adalah Mas Tulus membuat video ini telat Setelah semuanya terjadi Tapi ya Mudah-mudahan Masih bisa menanggulangi Ya mudah-mudahan Sekali lagi Ini kan virasat Ataupun Pesan dari leluhur kita Dari Leluhurnya orang Sunda Khususnya Yang gak ada salahnya Ketika jendengan mempercayai Kemudian menjadikan ini Sebagai Media untuk bersedekah Sekali lagi Bersedekah Nilai pesan dari Eyang Bukan berarti kita mengikuti Apa kata Eyang Yang Eyang Bangsa Jin Nanti ada yang ngomong lagi Bangsa Jin kok diikuti Mungkin seperti itu Tapi Nilai filosofi dari pesannya Eyang ini adalah Kita diharuskan bersedekah Dengan Menggunakan media ketan Sekali lagi Sedekah Jadi kita niatkan Pahalanya Untuk alam kita Untuk alam pasundan Khususnya Tanah pajajaran Jadi kita sedekah Sekali lagi Memang pesannya Eyang Memang pesan leluhur kita Untuk Mensedekahkan itu Bukan untuk leluhur kita Bukan untuk leluhur kita Tetapi Pahalanya disedekahkan Untuk alam Semoga Allah Menjadikan Sedekah Ketan kalian tadi Menjadi pahala Kemudian ditukar Untuk sesuatu yang baik Untuk alam kita Disampaikan Kemudian alamnya Tidak marah Dan sedikit Mengurangi gejolaknya Niatnya hanya seperti itu Jadi Tujuannya baik Mau ikuti monggo Tidak tidak masalah Kalau tidak juga Jangan nyinyir Sebetulnya bukan untuk Eyang Ketan yang kita Suguhkan Atau kita akan makan Atau kita bagikan Itu tidak Dipersembahkan Kepada jin Atau kepada siapapun Tetapi Diberikan kepada Tetangga kanan kiri kita Kita konsumsi sendiri Niat baik kepada Allah SWT Mintanya Ya Allah Niatku sedekah Ketan ini Aku minta Kepadamu Ya Allah Semoga Dengan sedekahku ini Engkau jadikan pahala Pahalanya kau hadiahkan Kepada Alam di sekitar Hamba Ya Allah Dan dijadikan Media Tolak bawah Tolak balak Sehingga kami Sekeluarga Dan juga para tetangga kami Yang tinggal di dunia Di tanah Pasundan ini Engkau singkirkan Engkau jauhkan dari balak Musibah Dan juga hal-hal yang tidak baik Untuk kami Jadi niatnya hanya seperti itu aja Bukan Kemudian kamu taruh di mangkok Terus Yang mau putih Mau go Ini ketannya tidak seperti itu Yang mau putih Ini rengginangnya Silahkan dimakan Tidak seperti itu ya Niatnya tetap karena Allah Niatnya baik Intinya begini Niat baikmu sedekah Karena Allah Minta pahalanya ditukar Untuk sesuatu yang baik Untuk kita Karena niat kita baik Minta semua sesuatu yang baik juga Dan mudah-mudahan Media ketan tadi Menjadi media tolak baula kita Dan wow guys Ayang-ayang kita Sedang menggelar musyawarah Dan musyawarahnya Ternyata sedikit Ibarat kata Kalau dikategorikan Sempurna 100% Tidak Hanya 80% Sisanya masih ada 20% Dan ini terus akan Berefek Akan adanya sesuatu Macam-macam Masih akan mengintai kita Teman-teman Dan Minta sama Allah Mudah-mudahan Sekali lagi Saya dan juga Jendengan semua Termasuk orang-orang Pilihan Allah Yang terhindari penyakit Virus Balak Dan juga Hal-halnya tidak baik Dan Sekali lagi Kalau Mas Tulus Boleh kasih pesan ya Malam tahun baru Mendingan yang ngomah Ngumpul sama keluarga Tidak usah kemana-mana Tidak usah jauh-jauh Di rumah aja cukup Syukur-syukur Sambil bakar-bakar Sambil sholawatan Sambil zikir Tidak apa-apa Kalau tidak pun Tidak masalah Sedikit banyak Ketika pergantian tahunnya Kita berdoa Minta sama Allah Mudah-mudahan diganti Dengan sesuatu yang baik Sesuatu yang lebih baik Daripada sebelumnya Intinya disitu Bukan berarti Bukan berarti Mas Tulus Menghalangi keriaan kalian Tidak silahkan Keriaan kalian Dalam mengganti Dalam pergantian tahun Itu tidak masalah Silahkan Walaupun menurut agama kita Sebetulnya tidak ada Kadang-kadang Mas Tulus Juga sedih sih Ketika Ya Allah Pergantian tahun baru Islam ya Tapi Masehi Kaya Megah-megah Gitu kan Jadi Ya mau gimana lagi Setidaknya Batasi keriaan kamu Jangan terlalu berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan Itu tidak baik Jangan sampai Mancing sesuatu yang tidak baik Kemudian terjadi buat kamu Karena hal-hal yang berlebihan Itu betul-betul tidak baik Dan hanya akan berdampak Sesuatu yang negatif Untuk tubuh kita Jadi jangan Jangan Apa ya Boleh gelar Tapi sebatasnya aja Sewajarnya aja Gak usah berlebihan Intinya disitu ya Semoga pesan dari yang Mong tadi bisa kita Artikan filosofinya Monggo Lek setuju Boleh Gak apa-apa Gak juga gak apa-apa Yang penting Mas Tulus sudah menyampaikan Aku sih gini ya Mau jenengan percaya atau tidak Silahkan Yang penting aku sudah menyampaikan Mau jenengan aplikasikan Boleh Tidak pun tidak masalah Karena bukan sesuatu yang Musrik Bukan sesuatu yang Dilarang sama agama Bersedekah itu Intinya Pesan yang Mas Tulus terima ini Adalah pesan untuk Bersedekah Ketan Ya Bersedekah Ketan Sengwes mateng Yang sudah Jadi makanan Bukan berarti Harus menyediakan Sajian ketan Buat leluhur kita Buat jenis sebagainya Tidak Pesan yang Mas Tulus terima ini Mas Tulus artikan sebagai Kita harus bersedekah Bersedekahnya ketan Filosofinya ketan itu kan Lengket ya Supaya bisa merekatkan Persaudaraan Kemudian Bisa melekatkan Sesuatu yang harusnya Pecah Jadi rekat lagi Dan Tujuan sedekah tadi Adalah baik Dan kita meminta Sama Allah Mudah-mudahan Allah tukar dengan Sesuatu yang baik Intinya disitu ya Mas Tulus doakan Mudah-mudahan Yang sedang sakit Cepat sembuh Amin Yang belum memiliki rezeki Melimpas Semoga Allah Limpakan rizkinya Amin Dan juga buat kalian Yang mungkin sudah bekerja Allah limpakan rizki Yang berkabar Amin Yang belum kerja Cepat kerja Yang punya hutang-biutang Semoga Allah Naskan hutangnya Amin Untuk yang Belum bertemu Dengan jodoh terbaiknya Mudah-mudahan Saya dan jenengan Semua Allah Jadikan orang-orang Pilihan Allah Yang terhindar Di penyakit Bala Fitnah Gangguan Jin Musibah Dan juga Hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin Semoga berkah Yang lagi dengan Semoga laris manis ya Lancar selalu Siapapun yang lagi jualan Subscribe Mas Tulus Tanpa terkecil Allah berkahkan Ya Ingat Tanggal 29 Kita akan gelar Sedekah Bumi Teman-teman yang masih Mau bantu Silahkan langsung DM Mas Tulus aja Oke Masih kurang sedikit Lagi dananya Untuk sedekah Bumi Nah teman-teman yang masih Mau bantu Langsung DM Mas Tulus Langsung ke Mas Tulus aja Karena Mas Tulus tidak buka Sekali lagi Sedekah Bohlam sudah ditutup Sedekah Macer ditutup Sedekah Mukena sudah Klos sudah selesai Kalau mau sedekah nasibok Silahkan klik kolom deskripsi Minimal 12.000 rupiah Maksimal terserah kalian Oh iya Kalau Al-Quran masih dibutuhkan Al-Quran masih butuh Satu kloter lagi 33 buah lagi Genap 100 Dan Mas Tulus akan tutup dulu Sementara Dan kita akan fokus Sedekahnya ke nasiboks Setelah ini Dah Dan setelah tanggal 29 Sedekah Bumi juga akan Mas Tulus close Jadi Semua sedekah Kalau sudah terkumpul Misalnya Al-Quran 33 lagi Dan semua sudah selesai Mas Tulus akan close Dan kita akan fokus Sedekahnya hanya untuk Nasiboks Gitu ya teman-teman ya Terima kasih banyak Sekali lagi untuk yang sudah Berpartisipasi terus Nonton video Mas Tulus terbaru Meskipun kondisinya lagi Ini Mas Tulus agak ngambang ya teman-teman Jadi kalau Videonya agak berantakan Atau cara bicaranya Agak kurang terkontrol Mas Tulus minta maaf Karena Jujur aku nguantuk rasanya sekarang Jadi kayak ngambang gitu rasanya Oke Terima kasih banyak orang baik Saya selalu murah rejeki Buat kita semua Insya Allah ketemu lagi Sama Mas T Di lain kesempatan Selamat pagi Siang, sore, dan juga malam Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah orang baik Saya selalu Sampai jumpa